Hai Bula Mania, kembali lagi di 2 eSports Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Pulihkan Squad, deretan pemain tetangga, yang bisa direkrut Persik Kediri. Setelah melepas 11 pemain jelang bergulirnya Liga 1 2023, Persik Kediri akhirnya berhasil mendatangkan 2 pemain baru. Yaitu ada nama ex-playmaker Madura United Renan Silva, dan Riyadno Abiyoso ex-Persela Lamongan. Namun, 2 pemain itu dirasa belum cukup. Mengingat sejauh ini, Persik Kediri melakukan perombakan besar di bagian pemain. Yusef Ezejari bahkan belum mendapatkan pengganti di posisi striker. Sebenarnya, ada beberapa pemain hebat yang bisa didapatkan Persik Kediri, dari klub tetangganya. Sebut saja Arema FC, juga melakukan perombakan besar-besaran, dan melepas pemain yang bisa dikatakan masih oke. Berikut ini adalah deretan pemain yang dilepas Arema FC, dan bisa dilirik tim Macan Putih. Yang pertama ada nama Diego Michel. Pemain naturalisasi ini, bisa dijadikan opsi rekrutan bagi Persik Kediri. Bermain di posisi back sayap kanan maupun kiri, Diego Michel masih belum habis, dan masih bisa bersaing di level teratas sepak bola Indonesia. Musim lalu, Diego Michel mencatatkan 18 kali main bersama tim Singo Edan, dan berhasil membantu Arema FC finish di posisi keempat. Mantan Kapten Borneo FC ini, bisa dijadikan sebagai pengganti Ibrahim Sanjaya, yang kontrak nyata diperpanjang manajemen tim Macan Putih. Yang kedua ada nama Febi Eka Putra. Berposisi sebagai gelandang sayap, Febi Eka Putra adalah salah satu wonderkid yang tampil memukau, bersama Arema FC di musim lalu. Bermain sebanyak 18 kali, Febi Eka mampu melesakan satu gol bersama tim Singo Edan. Jika Persik tertarik, maka transfer ini akan sangat menguntungkan. Mengingat usia dari Febi Eka yang masih sangat muda, yaitu 22 tahun. Pemain kelahiran Mojokerto ini, bisa dijadikan pesaing bagi Riyadno Abiyoso, dan penerus bagi Faris Aditama yang sudah menua. Selanjutnya, ada nama Kurniawan Kartika Aci. Pemain berposisi keeper ini, memang santer dikaitkan dengan tim Macan Putih. Di musim lalu, ia tidak memainkan pertandingan bersama Arema FC. Karena Kartika Aci menghabiskan musim 2021-2022, bersama Rans Cilegon FC, dan PS Barito Putra dengan status pinjaman. Kartika Aci berhasil membawa Rans Cilegon promosi ke Liga 1, untuk musim depan. Serta membawa PS Barito lolos dari jeratan degradasi. Pemain 25 tahun ini bisa melengkapi komposisi keeper Persi Kediri, yang hanya diisi oleh Dikri Yusron, dan Adi Satrio. Yang keempat, ada nama Rian Kurnia. Namanya mulai mencuat ketika membela Persita Tangerang, di tahun 2018. Winger berusia 25 tahun ini, direkrut oleh Arema FC di musim lalu dari Sulut United. Bermain sebanyak 14 kali bersama Arema FC di musim lalu, tercatat sangat minim bagi Rian Kurnia. Namun, pemain ini adalah pemain yang tergolong merepotkan bagi pertahanan lawan. Dribbling bagus dan akselerasi yang menawan, bisa menjadi acuan tim lain untuk merekrutnya. Yang terakhir, ada nama Rituan Tawainela. Empat tahun kebersamaan Rituan Tawainela bersama Arema FC, harus berakhir menjelang bergulirnya Liga 1 musim depan. Manajemen Arema FC memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asal Tulehu tersebut, pertanggal 13 April tahun 2022. Bermain sebagai gelandang, Rituan sebenarnya tampil lumayan apik. Bermain sebanyak 18 kali dengan torehan 1 gol, serta berhasil membawa tim Singoedan dalam persaingan juara Liga 1. Rituan adalah tipikal gelandang yang memiliki visi umpan dan dribbling bagus, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh Persik Kediri, untuk menemani duet Renan Silva di lini tengah. Itulah dia deretan pemain yang dilepas Arema FC, untuk menyambut kompetisi Liga 1 2023. Apakah Persik Kediri berminat? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!